Dosa, inilah kesalahan orang Kristen, selalu membuang dosa-dosanya kepada Yesus. Kenapa Yesus yang harus menanggung dosa kalian? Coba Ibu Uti jelaskan, apa salah Yesus, apa salah anak Tuhan, anak Allah, sehingga dia harus yang menanggung dosa kalian sebagai ciptaannya. Kan konyol ini, sama seperti Ibu Uti punya anak. Karena kesalahan anggota Ibu Uti, kesalahan karyawan Ibu Uti, Ibu Uti bunuh anak Ibu. Kan konyol itu, Coba dijelaskan dulu. Selamat malam, salam kebenaran, nyatakan kebenaran, baik atau tidak baik waktunya. Untuk rekan-rekan saya yang ada di rumah, yang ada di live chat, atau ada di mana saja yang mengikuti acara ini, terima kasih untuk atensinya. Terima kasih untuk perhatian, teman-teman seiman, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini, saya dengan Julius menerima tantangan dari Julius. Dan topik yang diajukan adalah dari saya. Karena saya mengatakan, kita mau bicara tentang bagaimana kepastian keselamatan antara kedua belah pihak. Tetapi kalau kita mau bicara tentang iman kita, luar biasa, teman-teman yang tidak ada bandingannya untuk keselamatan itu. Keselamatan itu memang sudah betul-betul pasti. Karena kita menyembah Tuhan yang pasti, Tuhan yang ada, Tuhan yang nyata, Tuhan yang berkarya, dan Tuhan yang telah mati buat kita. Segalanya ada, terbukti, nyata. Jadi kalau untuk kita, yang pasti-pasti saja. Sekarang saya ingin mengetahui apa sih yang ada di pihaknya Julius. Terima kasih. Silakan Julius, silakan. Oke, terima kasih Ibu Uti ya. Tapi saya juga bingung, ini bukan pertanyaan, tapi cuma opening statement ya. Di kita juga jelas ya, sebelumnya saya ucapkan calung selamat malam buat Bu Uti dan juga para penonton sekalian ya. Di kita yang pasti gini, manusia itu suatu saat pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menghindari yang namanya kematian di dunia ini. Tetapi di Islam kita meyakini, kematian itu hanyalah awal permulaan ya. Itu awal dari permulaan terhadap hidup kita yang kekal. Yang jadi masalah adalah kita ini kekal di mana? Apakah kekal di surga atau kekal di neraka jahatnya? Itu yang penting kita pertanyakan. Oke, silakan Bu Uti. Ya, iya. Jadi saya sudah memberitahukan ya. Kalau disuruh tanya ke kami, kepastian keselamatan buat kami itu ya pasti ya. Kenapa? Kepasti ya. Karena janji-janji Yesus itu untuk kami itu pasti ya. Dan dia tidak berkontradisi dengan semua janjinya ya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa dia datang untuk menyelamatkan dan menyelamatkan yang hilang mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya memang dia datang gitu kan. Lalu ketika dia mengatakan aku karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, ya memang sudah terjadi semua perkataan-perkataan, bahkan nubuat-nubuat, bahkan semua kejadian-kejadian di mana dia datang ya kepada dunia ini telah terjadi. Nah, disitulah kami mempunyai kepastian ya. Bahkan dia mengatakan bahwa ketika dia mau naik ke surga, kembali ke surga, dia mengatakan aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu ya. Supaya di mana kamu berada, aku berada, kamu pun berada. Tidak ada janji di manapun, di dalam agama manapun yang pernah Tuhannya berkata seperti ini ya. Yang mempunyai kepastian. Di mana aku berada, kamu pun berada. Karena setahu saya, Tuhannya Julius, Tuhannya tidak sama-sama dengan umatnya ya. Karena di tempatnya Julius, yang saya tahu, Julius nanti kalau misalnya, seandainya ya, sekiranya masuk surga, juga surganya seperti surga kontrakan ya. Karena Tuhannya tidak akan pernah bersama-sama dengan Julius. Di mana aku berada, kamu berada, tidak pernah ada kata Allah yang mengatakan seperti itu ya. Karena surga, menurut saya, yang saya tahu ya, tempatnya Julius adalah tempat untuk bersenang-senang doang gitu ya. Allah tidak di situ. Ya, apa betul seperti itu? Silakan. Silakan. Saya juga bingung ya. Kalau menuduh-menuduh masalah surga, jelas. Semua agama punya konsep yang namanya surga dan neraka. Ya, bahkan agama pagan sekalipun punya namanya neraka dan surga. Ya, semua agama punya, bahkan pagan sekalipun. Yang jadi masalah, ya di Islam kita jelas, bagaimana mencapai surga. Jadi surga di Islam itu bukan surga murahan, yang kalau kita mengimani seseorang, ya kita mengimani Yesus, kita masuk surga. Tidak seperti itu, Bu. Ada perjuangan. Ada perjuangan. Itu lah di Islam dijelaskan, bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah tempat ujian. Selama kita hidup di dunia fana ini, ya kita ujian. Yang menentukan, kita ini akan kemana? Ya, ke neraka atau ke surga. Ini pilihan hidup kita. Saya sangat kasihan dengan Bu Uti, ya. Bu Uti meyakini bahwa di Kristen itu akan masuk surga karena janji Yesus. Padahal di situ bukan Yesus yang berjanji. Di mana Alkitab itu kita ketahui bersama, yang menulis Alkitab itu padahal bukanlah Yesus. Jadi saya juga sangat kasihan terhadap orang-orang Kristen. Di mana orang Kristennya, kalau Anda membaca di Alkitab kalian, ya di mana di Wahyu 7 ayat 4. Dan aku mendengar jumlah, mereka yang dimaterikan itu 144 ribu yang telah termaterikan dari semua suku keturunan Israel. Artinya jatah surga itu cuma 144 ribu. Bayangkan, dengan jumlah yang sedikit itu, sedangkan orang Kristen yang dari zaman dulu sampai sekarang begitu banyak. Ini kira-kira Bu Uti bisa masuk nggak dari 144 ribu itu? Kira-kira ini gimana Bu Uti? Apakah memang sekecil itu surganya orang Kristen kapasitasnya? Silahkan Bu Uti. Ya, ketika Muslim memakai-makai ayat, mencomot-comot ayat orang Kristen mengatakan bahwa orang Kristen hanya mendapat 144 bagian. Itu sudah kelemahan, saya bilang sih. Kelemahan Muslim kalau dia sudah langsung belum apa-apa, sudah langsung lari ke Alkitab. Karena dengan biar bagaimanapun Muslim teriak-teriak bahwa mereka tahu, padahal mereka tidak tahu. Karena jelas di dalam Wahyu 7 ayat 4 itu mengatakan di situ ya, orang banyak di situ dikatakan. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimaterikan itu 144 ribu yang telah dimaterikan dari semua suku keturunan Israel. Lalu ayat ke sembilannya, mau kamu kemanakan? Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami dan yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembaklah sambil berkata amin puji-pujian. Ya itu dia. Jadi salah ya, tidak ada hubungannya dengan Wahyu 7 M44-144. Karena di bawahnya Julius tidak melihat bahwa segala bangsa, segala sekumpulan besar orang yang tidak terhitung jumlahnya. Dari segala bangsa, segala suku, segala kaum, segala bahasa. Nah ini jadi jelas menunjukkan ya, Julius justru menunjukkan kepada saya ya. Ini satu dalil ya, jelas ya. Keselamatan itu untuk segala bangsa ya. Tetapi yang bagaimana keselamatan? Julius tadi mengatakan bahwa keselamatan kami itu keselamatan murahan. Oh salah, terbalik ya. Kami bukan orang murahan. Justru kami adalah orang yang sangat-sangat dikasihi. Sehingga kami memperoleh keselamatan yang tidak mungkin diambil. Tidak mungkin diusahakan oleh orang-orang gitu loh. Orang berdosa itu statusnya adalah orang berdosa dan tidak akan bisa selamat kecuali diselamatkan. Dan kami sudah diselamatkan. Keselamatan kami bukan murahan tetapi luar biasa. Kasih karunia. Nah sekarang saya mau tanya dengan Julius ya. Julius mengatakan, saya mau tanya di mana janji keselamatan yang dimiliki oleh Julius. Sehingga Julius meninggalkan keselamatan yang luar biasa itu. Dan pergi meninggalkan Tuhan yang telah memberikan keselamatan itu. Julius mengejar apa? Tunjukkan kepada saya. Silahkan. Oke. Ya makasih Ibu Uti. Di kami jelas ya. Di Al-Kafi ayat 107. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Bagi mereka adalah surga firdaus menjadi tempat tinggal. Jadi yang menjadi tempat tinggal kami adalah surga firdaus. Asalkan kami melakukan yang namanya amal soleh. Dan di kami juga jelas ya. Kami mengimani tentang kematian. Di mana manusia itu punya pilihan. Antara dia mau mati dengan cara husnul katimah. Atau dengan cara sul katimah. Di mana sul katimah kita ketahui bersama. Itu cara matinya teman-teman yang disebelah ya. Alias Ibu Uti dan kawan-kawannya. Dan tadi juga Ibu Uti mengatakan masalah surga. Jatahnya besar. Padahal. Ya tapi disini saya mau bilang. Mungkin Ibu Uti bisa jadi masuk surganya Kristen. Karena ya. Yesus sendiri berkata orang kaya susah masuk surga. Lebih gampang bahkan untah masuk ke dalam lubang. Ya lubang jarum. Kalau Ibu Uti kan saya gak tau kaya atau miskin. Bisa jadi Ibu Uti gak masuk kategori kaya. Jadi ada peluang lah masuk. Kalau yang kaya lebih susah lagi. Kasian gitu ya. Bahkan yang lebih konyolnya adalah Ibnu Kolam. Ya Ibnu Kolam meyakini Kristus. Meyakini Yesus. Tapi dia lebih suka yang namanya surga Islam. Dia mengatakan yang namanya surga lebih masuk akal. Gak lebih masuk akal surganya umat Islam. Kalau Kristen punya surga tidak menyenangkan. Ya karena surganya Kristen pun ini masih jadi perdebatan. Apa yang dilakukan. Ada yang bilang ada Yerusalem baru. Ada yang bilang hidupnya cuma seperti malaikat. Yang kerjanya nyanyi-nyanyi doang ya. Dan juga kita jangan lupa Bu. Ada juga ayat di Matthew 7. Dari 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan. Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelap. Tuhan, Tuhan bukanlahkah kami telah bernungguan demi namamu. Telah mengusir setan-setan demi namamu. Dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi namamu. Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka. Aku tidak pernah mengenalmu. Pergilah daripadaku engkau yang melakukan kejahatan. Jadi disini Yesus berkata kepada orang-orang seperti Bu Uti ya. Yang mengaku menggunakan nama Yesus. Ternyata Yesus tidak mengenal kalian. Karena kalian hanya menyembah dia. Bukan melakukan kehendak Bapak yang di surga. Tolong dijelaskan, kenapa bisa seperti itu Bu Uti? Apakah masih berani Bu Uti melakukan penyembahan kepada Yesus? Bukan melakukan kehendak Bapak? Silahkan Bu Uti. Ya, makasih ya di dalam. Ya, apa kata itu tadi ya sebenarnya. Terima kasih ya. Jadi luar biasa sekali ya. Julius sebetulnya tidak bisa menerangkan dengan sesungguhnya ya. Ayat yang dikasih saja itu adalah ayat satu doang ya. Sesungguhnya yang mengerjakan amal ya. Dan saya melihat di dalam Al-Quran itu banyak sekali pertentangan ya. Banyak sekali pertentangan ya. Muhammad mengatakan kalau kalian melakukan amal ya. Mengerjakan amal akan masuk surga. Tetapi Muhammad sendiri memberikan kepastian. Kepastian itu baru janji. Tetapi kepastian yang betul. Ini tempatnya ini lah. Ada-ada. Gue spion. Ini aku lagi ngatur perusahaan riba. Nanti gak hidup loh. Kalau lu spion dia gak hidup biasanya? Hidup-hidup. Hidup-hidup. Sabar. Hidup kok. Hidup. Sampai. Aku amanah. Lanjut. Aku setting sesuatu ya. Lanjut-lanjut. Kepastian yang betul-betul pasti bagi muslim adalah tak seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka. Itu adalah merupakan kemestian ya. Jadi ketika Julius mengatakan itu ya Julius memberikan kontradiksi ya. Ada banyak kontradiksi di dalam Al-Quran ya. Sebentar dikatakan bahwa semua orang selamat karena amalnya. Sebentar lagi dikatakan bahwa orang tidak selamat karena amalnya. Lalu bahkan akan yang. Tetapi yang merupakan kepastiannya adalah bahwa semua akan mendatangi neraka. Itu adalah merupakan kemestian ya. Kemestian bagi semua umat muslim. Nah lalu di dalam Al-Kafi yang 30 tadi kami. Kamu Al-Kafi berapa tuh? Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh tentulah kami tidak akan menyanyiakan pahala orang yang mengerjakan amalannya dengan baik. Tetapi di dalam hadis ya. Jatuh ke hadis 2414 ya. Sahih muslim. Bersumber dari Abu Huwairah beliau Rasulullah berkata. Mendekatlah dan berusaha benar. Ketahuilah bahwa setiap orang di antara kalian tidak bakal selamat karena amalnya. Nah itu ya. Kalian gak boleh tolak amal ini ya. Sudah dikatakan tidak akan selamat karena amalnya. Para sahabat bertanya. Ya Rasulullah tidak juga engkau. Rasulullah berkata. Tidak juga aku. Kecuali Allah melimpahiku dengan rahmat dan karunianya. Nah itu ya. Lalu di dalam Al-Furkaan 25 ayat 23. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan gitu loh. Jadi banyak ayat-ayat yang kontradiksi ya. Jadi amal-amalnya Julius itu bagaikan debu yang bertentangan. Dan tetapi kepastian ya ada satu ayat yang betul-betul pasti. Yaitu Julius akan mendatangi neraka gitu loh. Nah kalau kami ketika Julius mengatakan bahwa ada orang kaya sulit masuk kerajaan cerok. Maaf semua itu ada konteksnya. Jadi ketika Julius mengambil-ngambil ayat Alkitab. Semua itu ada konteksnya ya. Tidak seperti yang kamu maksudkan ketika kamu hanya mengambil satu ayat saja. Lalu melepaskan ribuan ayat-ayat yang merupakan pendukungnya ya. Karena ketika dikatakan bahwa bukan semua orang yang berseru-seru pada apa yang menyebut aku Tuhan. Tuhan itu kan jelas dikatakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Itu bicara tentang nabi-nabi palsu. Lihat aja ke situ. Lalu yang dikatakan orang-orang yang selamat itu adalah orang-orang yang kehendak Allah. Yang menjalankan, melaksanakan kehendak Allah. Yohanes 6 ayat 39 kehendak Allah itu seperti apa? Kehendak Allah itu ya itu kita baca di sini ya. Yohanes 6 ayat 9 saya akan bacakan ya. Ya di situ dikatakan dengan jelas bahwa di sini ada seorang anak Yohanes. 39 maaf, bukan 39. Ya ayat 39. Di situ jelas dikatakan bahwa dia mengatakan. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku. Jangan ada yang hilang. Tetapi supaya ku bangkitkan dari, ku bangkitkan pada akhir zaman ya. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku. Inilah kehendak dia yang telah mengutus aku. Supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku. Jangan ada yang hilang. Itu kehendak Bapak. Banyak sekali kehendak Bapak ya. Lalu ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku. Yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya. Beroleh hidup yang kekal. Nah itu dia. Ya jelas keselamatan kami adalah kami percaya kepada anak itu. Anak yang telah mati mencurahkan darahnya buat kami. Dan telah menebus kami bahkan sudah naik ke sorga. Disaksikan oleh begitu banyak mata. Jadi kepastian buat kami itu pasti. Nah sekarang saya minta kepada Julius. Tolong tunjukkan. Di mana kamu. Di mana janji keselamatan itu. Buat kamu. Silahkan. Ya makasih Bu Uti. Waduh saya kasian sekali lihat Bu Uti. Biasa suaranya luar biasa. Hari ini kayak setengah mampus. Kita takutnya benaran pergi Bu. Saya kasih kesempatan terakhir Bu Uti. Agar bertobat sebenarnya. Yang mungkin malam ini bisa jadi waktunya Bu Uti bertobat. Sebelum tertutup. Di sini kita sudah jelaskan Bu. Banyak sekali. Banyak sekali di Al-Quran yang menyatakan kalau kami masuk ke surga. Tapi saya mau jawab dulu ya. Karena banyak kali Bu Uti kasih pertanyaan tadi. Ya harusnya ganti-gantian malah langsung nanya begitu banyak. Yang pertama Bu. Memang ada beberapa tafsir. Ya ada beberapa tafsir alim ulama yang berbeda dengan masalah ke neraka. Waduh suaramu hilang. Ya apakah cara ke neraka Uti kalau mau pulang harus lewat simpangnya dulu gitu kan. Yaitu neraka. Atau ya pengertian yang lain kami kasih nampak. Dikasih nampak oh ini yang namanya neraka. Terus dikasih lihat penghuni-penghuni neraka itu ada siapa aja. Itu ada kawan kamu dulu ya. Kawan debat kamu si Uti itu di dalam tuh lagi di sisa. Ya mungkin dikasih nampak. Seperti itu. Tapi yang jadi masalah. Ya yang paling penting ya. Yang paling penting itu apa? Di Islam jelas Bu. Ending kami adalah surga. Yang penting endingnya Bu. Tidak peduli cara jalannya. Contoh Bu Uti mau pulang. Ya Ibu Uti bisa pilih beberapa alternatif jalan. Yang penting adalah tujuannya. Yaitu di surga. Kami meyakini bahwa di Islam pun. Ya tidak semua orang akan masuk surga. Ya walaupun KTP-nya Islam. Dia pasti akan masuk neraka dulu mungkin. Ya hukumannya lebih lama. Karena kami ada yang namanya dikisap. Jadi bisa jadi ini berbeda-beda. Bu Uti mungkin bisa kekal di neraka. Kalau saya mungkin karena Anda pernah berbuat jahat. Saya masuk neraka mungkin 100 tahun atau 50 tahun. Tapi di Islam kami tidak pernah takut yang namanya neraka Bu. Kami berbeda dengan kalian yang ketakutan. Kalau yang mendengar namanya neraka. Kami yakin bahwa penghakiman itu adalah yang adil dari Allah. Terus masalah tadi Ibu Uti mengutip-mutip. Ayat mengatakan bahkan Nabi sekalipun tidak yakin masuk atau tidak. Itu bukan karena tidak yakin Bu. Janji Allah jelas Bu. Janji Allah surga itu jelas. Cuman itu untuk menunjukkan. Kalau kami ini tidak boleh melewati. Melewati yang namanya hak progresif dari Allah. Jadi contoh gini Bu. Kalau misalnya contoh Ibu Uti kalau dapat naik kelas. Syarat naik kelas anak kecil adalah tidak pernah absen misalnya melewati 4 kali. Dalam setahun dia tidak absen melebih 4 kali. Nilai dia di atas 7. Kalau dia nilainya di atas 7 dia pasti naik kelas. Itu ngomongnya. Betul kan? Jadi sama seperti muslim kami meyakini cara masuk ke surga bla bla bla. Ada cara-caranya. Tapi kalau tiba-tiba Allah ya sebagai pemilih utama dari surga itu tidak mau memberikan kami masuk. Apa daya kami? Seperti guru. Contoh Bu Uti mungkin pintar. Nilainya 9 setiap hari. Tidak pernah absen. Secara teori Bu Uti bilang, oh sudah pasti naik kelas Bu Uti. Ya Bu Uti sudah pasti naik kelas karena nilainya 9 semua. Tidak pernah absen lagi. Tapi kalau Allah tidak mau kasih masuk. Apa mau cerita? Keren gitu kan? Kalau Allah bilang tidak mau masuk. Atau gurunya bilang Bu Uti tinggal kelas. Ya tetap tinggal kelas. Terus nampaknya tadi timer itu tidak jalan. Karena tadi Bu Uti ngomong panjang kali. Ini timernya terlalu dikit loh. Ini aja sudah 30 menit. Tadi sudah saya bilang pasti nggak jalan timer kalau dijadikan sepiot. Oke tapi nggak apa-apa lah. Jadi disini jelas ya Bu Uti kalau tidak segampang itu. Tidak segampang itu manusia itu bisa masuk surga. Seperti imajinasi Bu Uti yang ingin. Ya Yesus menanggung dosa. Inilah kesalahan orang Kristen. Selalu membuang dosa-dosanya kepada Yesus. Kenapa Yesus yang harus menanggung dosa kalian? Coba Bu Uti jelaskan. Apa salah Yesus? Apa salah anak Tuhan? Ya anak Allah. Sehingga dia harus yang menanggung dosa kalian sebagai ciptaannya. Kan konyol ini. Sama seperti Bu Uti punya anak. Karena kesalahan anggota Bu Uti. Kesalahan karyawan Bu Uti. Bu Uti bunuh anak Ibu. Kan konyol itu Bu. Coba dijelaskan dulu Bu. Apa segampang itu masuk surganya Kristen? Ya jadi gini ya. Silahkan. Jadi Julius itu ya. Julius tidak sama sekali tidak bisa memberikan kepastian sama seperti yang kami miliki. Kalau saya mengatakan ya. Boleh saya lah memberitahu ke Julius. Kasihanilah nyawamu itu ya. Karena nyawa itu cuma sekali. Dan kalau kamu cuma mencoba-coba. Kamu bilang akan mendatangi neraka. Kamu melihat pada tafsir sana. Tapsir sini. Sini saya bilang kasihan banget ya. Resiko nyawamu sekali kamu ke neraka tidak akan pernah ke surga gitu loh. Dan di dalam ketika kamu mengatakan bahwa nanti kamu akan mendatangi neraka. Lalu abis itu dicelup sebentar. Lalu pergi balik ke surga. Itu tidak ada cerita yang seperti itu ya. Karena neraka itu adalah satu tempat yang final. Final itu artinya yang sudah selesai. Tidak bisa di naik banding atau apa ya. Lalu surga juga adalah tempat yang final. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri mengatakan Mariam 19 ayat 71. Dan tidak seorang pun padamu. Melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah itu ketetapan kamu itu seperti itu ya. Ada pun ketika dikatakan kamu selamat karena amalmu. Ada begitu banyak kontradiksi. Bahkan Muhammad sendiri menunjukkan bahwa dia sendiri tidak selamat. Dengan cara apa? Dengan cara kalian masih didoakan. Masih mendoakan dia. Ini adalah bukti bahwa dia sendiri masih membutuhkan penyelamatan ya. Dan kalian sebegitu banyak satu bumi, satu dunia mendoakan keselamatan dia. Sekarang saya mau nanya bagaimana dengan nasib keselamatanmu ya. Di dalam Al-Kalfi 1-2. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Yang mengerjakan amal saleh. Bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik. Mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Nah itu jadi bertolak belakang ya. Ketika dikatakan kamu akan mendatangi neraka. Lalu akan diceluk sebentar lalu dipindahkan ke sorga. Oh tidak ya. Neraka itu kekal. Sorga itu kekal. Karena itu sama-sama sudah final ya. Itu adalah final. Lalu dikatakan juga bahwa. Dikatakan bahwa Muhammad selamat ya. Kalau kamu mempunyai keyakinan keselamatan. Kamu harus melihat Nabi mu sendiri. Tunjukkan kepada saya. Dimana kepastian keselamatan dari Nabi mu. Ketika kamu tidak bisa menyatakan bahwa Nabi mu itu punya keselamatan. Ya tidak bisa lah. Kalau menurut saya ya. Sayang banget gitu loh. Karena di dalam kami. Rasul-rasul kami itu tidak ada satupun yang pernah minta didoakan keselamatannya. Justru di dalam kami itu rasul-rasul itu menjaminkan keselamatan. Dan dia berhubungan akrab dengan Tuhan. Dan dia tahu kemana dia pergi. Jadi adalah keanehan yang luar biasa. Ketika ada Nabi yang masih didoakan untuk selamat gitu loh. Apapun alasannya itu gitu loh. Nah di dalam. Di dalam. Ya seperti itu ya. Lalu ketika kamu mengatakan tadi. Apa lagi tadi tuh. Ya bagaimana Yesus menjamin menanggung dosa manusia gitu loh. Ya kan. Bagaimana Yesus menjamin dosa manusia. Kenapa kamu mengatakan Yesus menanggung dosa manusia. Untung ya kami bersyukur. Kami beruntung. Sangat-sangat beruntung. Karena kami punya Allah yang mengasihi kami. Karena tidak ada seorang pun selamat karena amalnya. Amal sudah di uji coba ya. Dengan amal itu sudah di uji coba oleh bangsa Israel. Ketika mereka melakukan hukum Taurat. Tak seorang pun pernah bisa. Bisa melakukan hukum Taurat itu. Dan tak seorang pun selamat. Karena melakukan hukum Taurat. Sudah di uji coba. Dan itu tidak pernah menunjukkan bahwa mereka akan selamat. Bahkan Raja Daud sendiri mengatakan ya. Tak seorang pun bisa memberikan nyawanya. Menjadi tebusan bagi Allah ya. Sebagai ganti nyawanya. Karena begitu besar nyawa pembebasan itu gitu loh. Jadi sudah di uji coba. Jadi ketika kamu masih mau uji coba. Uji coba dengan melakukan perbuatan baik. Perbuatan baik. Lah sudah ketahuan kok ya. Hukum Taurat tidak pernah menyelamatkan orang. Tak seorang pun selamat karena melakukan hukum Taurat. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa iman amal perbuatanmu itu bagaikan kain yang larah. Baikan kain kotor di hadapan Allah. Kita ini selamat bukan karena kita cari muka Tuhan. Dengan melakukan hal-hal yang Tuhan sebetulnya tidak kehendaki. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki adalah dia mengasihi kita ya. Mengasihi kita. Menyelamatkan kita karena kita ini anaknya. Ibarat dia mengembalikan kita. Mencari kita. Mencari kita yang terhilang untuk dikembalikan ke sorganya. Itulah kodrat manusia ya. Jadi naif sekali kalau saya mengatakan Julius meninggalkan Tuhan Yesus. Hanya karena pergi untuk menyembah Tuhan. Yang menjanjikan neraka buat Julius gitu loh. Ya silahkan tunjukkan kepada saya. Silahkan. Oke makasih Bu Uti. Seperti biasa ditanya apa mutarnya kemana ya. Luar biasa Bu Uti. Tapi kurang gregen hari ini karena suaranya lagi batuk ya. Jadi kurang seru juga saya sampai mau tidur tadinya. Ini yang saya lucu tadi. Saya tanggapi pernyataan terakhir Bu Uti. Di mata ternyata hukum Taurat menurut Bu Uti ya. Hukum Taurat itu gagal menurut Bu Uti. Tidak bisa menyelamatkan. Orang yang melakukan hukum Taurat tidak bisa diselamatkan. Artinya ya Bu Uti ingin mengatakan kalau Allah atau Tuhannya Bu Uti. Ya Bu Uti mengatakan Tuhan Bu Uti ini goblok. Ya secara gak langsung Bu Uti menghujat Tuhan Anda sendiri. Ya masa Tuhan kasih hukum yang manusia tidak bisa lakukan. Artinya Tuhannya sendiri gak tahu kapasitas manusianya. Bagaimana mungkin yang namanya Tuhan menciptakan manusia. Dia gak tahu manusia ini bisa lakukan atau tidak. Padahal ya semua agama jelas mengatakan. Bahwa tidak ada cobaan yang melebihi kapasitas kita. Bahkan di Kristian sendiri mengakui. Tidak mungkin Tuhan memberikan cobaan melebihi kapasitas kita. Artinya segala yang Tuhan berikan. Atau perintah yang Tuhan suruh kepada manusia. Itu pasti sudah diketahui akan bisa dilakukan atau tidak. Yang jadi masalah. Yang lebih banyak gak bisa lakuin. Hanya beberapa orang yang sanggup melakukannya. Tidak semua orang bisa melakukannya. Itulah saya bilang. Surga itu adalah tempat yang mahal. Bukan dengan percaya. Ya dengan percaya Yesus maka Anda dapat surga. Gak sedampang itu. Karena terbukti. Melakukan hukum Taurat itu gak gampang Bu. Seperti Islam juga. Melakukan segala perintah Allah itu gak gampang. Jadi ini harus dibedakan Bu. Di Islam melanjutkan apa yang dari Nabi pertama. Yaitu Adam alias Salam. Memberikan perintah kepada manusia. Sampai sekarang ditenuskan sama Islam. Hanya satu yang menyimpang yaitu kekristianan. Yang dibuat oleh si Bota. Yang dibuat oleh si Bota. Si Saulus alias Paulus. Sedangkan ajaran Yesus sendiri tadi sudah saya bilang. Yang melakukan perintah Bapak. Sedangkan bukti tidak apa. Kalian sebagai kristian tidak melakukan yang namanya perintah Bapak. Alias perintah Tuhan. Ya. Artinya Tuhan kalian ini bego. Sehingga tidak tahu manusia bisa lakukan atau tidak. Ini memang sangat memalukan bagi kekristianan sebenarnya. Terus. Di kami jelas Bu. Kenapa kami melakukan. Apa ya. Syafaat. Doa syafaat. Tujuannya apa. Karena kami tahu betapa besarnya cinta Rasulullah kepada kami. Saat hari penghakiman nanti. Saat kami semua dikumpulkan. Saat kami semua dikumpulkan. Padang Masyar. Yang paling sibuk adalah bagi dari mencari umatnya. Dia mencari umatnya. Kami meminta. Kami meminta. Doa. Kepada Nabi kami. Kenapa? Karena kami tahu. Nanti saat di Padang Masyar. Ya. Nabi kami akan mencari umatnya. Itu sebagai penghormatan kami. Ya. Bukan sesuatu yang istilahnya. Kayak Bu Uti anggap wajib dilakukan. Itu penghormatan. Penghormatan kami kepada baginda Rasulullah yang sudah. Ya. Menjelaskan tentang. Perintah Allah kepada kami. Ini Bu Uti mengutip kata MKC ya. Nabi Muhammad tidak menyelamatkan. Di kami jelas Bu. Yang menyelamatkan itu perbuatan. Bahkan paman baginda sendiri. Itu gak bisa diselamatkan. Kenapa? Karena paman yang sendiri tidak menerima Islam. Jadi jelas Bu Uti. Bukan karena orang lain yang menyelamatkan Anda. Tapi memang wajib. Anda sendiri. Yang menyelamatkan diri Anda. Dengan melakukan perintah. Ya. Dengan mentaati semua perintah Allah. Menjauhi semua larang. Bangannya. Jelas sekali ya. Tanya Bu Uti. Padahal jelas. Di Kristen. Perempuan-perempuan Sundal. Ya. Itu akan duluan memasuki surga kalian. Begitu juga yang namanya pemungut-pemungut cukai. Apakah separah itu surga Kristen? Mendahulukan orang-orang yang secara. Kalau kita di dunia ini bilang ini gak benar punya orang. Masa Bu Uti kalah sama yang namanya perempuan Sundal? Ini gimana janjinya? Masa Bu Uti yang udah capek-capek berdebat sana-sini demi Kristen. Malah gak bisa masuk surga. Malah perempuan Sundal yang masuk. Tolong dijelaskan Bu. Ya. Dengan bertanya seperti ini. Silahkan Bu Uti. Padahal keselamatan itu mutiara itu tidak ternilai harganya ya. Karena jelas. Julius tidak tahu apa-apa. Bagaimana kamu mengatakan bahwa di perempuan Sundal itu masuk surga mendahulukan perempuan Sundal. Lagi-lagi kamu tidak pernah baca Alkitab ternyata dulunya ya. Jadi kamu tidak tahu konteksnya. Yang dikatakan perempuan Sundal masuk surga itu adalah perempuan Sundal yang bertobat. Dan di surga tidak ada Sundal-Sundalan. Tidak ada nikah-nikahan gitu-gituan. Gak ada. Karena orang-orang yang berpikir bahwa ada hubungan sek. Ada pesta-pesta sek di surga itu adalah sesat. Yesus mengatakan kamu sesat. Tidak ada di surga itu orang tidak kawin dan mengawinkan gitu loh. Ya jelas sekali bahwa Julius tidak tahu apa-apa tentang agama lamanya. Tetapi meninggalkannya begitu saja ya. Membuang harta yang luar biasa itu ya. Nah lalu Julius mengatakan bahwa Julius itu akan didoakan safaat ya. Akan diberikan safaat oleh Nabi. Bagaimana mungkin Nabi memberikan safaat ya. Bagaimana mungkin ya. Lalu saya juga pernah membaca tuh yang dengan nandar dikatakan bahwa Nabi. Ini putus-putus ya. Bagaimana mungkin ya Muhammad bisa memberikan safaat buat umatnya ya. Karena Nabi sendiri dia bukanlah orang yang kepada dia kalian berdoa. Maksud safaat juga kalian tidak mengerti. Safaat itu adalah perantara ya. Perantara ya itu sebagai imam. Imam kalau di tempat kami imam besar agung. Yesus itu adalah imam besar agung. Kami berdoa kepada Yesus. Ya ya dihentikan dulu lah masa jalan terus. Saya ngomong aja enggak. Udah saya hentikan tadi Bu Utir. Terus Bu Utir dengeran saya dengeran suara Bu Utir. Saya start lagi. Lanjut Bu Utir. Ya jadi begini ya. Jelas sekali bahwa Julius tidak tahu ya tentang doktrin, pengajaran, agamanya yang sebelumnya. Bisa-bisanya Julius mengatakan bahwa di sorganya orang Kristen itu didahulukan pesundal. Tidakkah Julius membaca Alkitab sebelumnya. Bahwa Yesus mengatakan untuk orang yang berpikir bahwa ada pestasek di sorga itu adalah orang sesat ya. Karena di sorga kami itu orang tidak kawin dan mengawinkan. Orang akan dirubah dalam sekejap mata, dalam tubuh kemuliaan. Dan mereka akan hidup bagaikan malaikat. Dan sundal itu, pesundal itu tidak laku di sana. Tidak kepake ya. Yang dimaksud dengan pesundal itu adalah pesundal. Walaupun mereka pesundal tetapi mereka bertobat. Percaya Yesus mereka akan mendahului masuk sorga. Daripada orang yang mengaku Kristen tetapi tidak percaya dan tidak mengikuti kehendaknya. Itu konteksnya. Lalu Julius juga mengatakan bahwa baginda Rasul akan memberikan safaat kepada Julius. Maaf Julius, kata safaat aja kamu tidak mengerti. Kami menyatakan bahwa Yesus itu adalah safaat kami. Karena kami berdoa kepada Yesus. Lalu Yesus akan, Yesus mengatakan aku akan minta kepada Bapak ya. Segala doa kami yang kami berikan, yang kami naikkan untuk Yesus, Yesus akan minta kepada Bapak. Itulah yang namanya safaat. Dia merupakan perantara. Dan kalian tidak satu pun yang pernah berdoa kepada Nabi ya. Tidak pernah satu pun berdoa kepada Nabi. Bagaimana bisa mereka, bagaimana bisa Nabi menyampaikan, memberikan safaat buat kalian. Karena nyatanya adalah Nabi sendiri sampai sekarang dia juga sama seperti Nabi yang lain. Menunggu hari kedatangan dan hari penghakiman itu. Sedangkan Yesus yang katanya adalah manusia biasa itu dia sendiri satu-satunya yang naik ke sorga. Dan dia mengatakan bahwa dia akan datang di awan-awan untuk mengumpulkan kami umatnya ini dari empat penjuru bumi. Nah kalau soal imani, yang dari awal sampai akhir saya lihat bahwa Julius hanya mengimani ya. Mengharap-harap akan ada keselamatan di antara kaisan gitu loh. Sudah jelas-jelas dikatakan tidak ada keselamatan bahwa kalian akan mendatangi neraka. Dan neraka itu final. Dan Nabi sendiri mengaku bahwa dia tidak tahu nasibnya. Dia mengatakan begini, Al-Aqaf 46 S9, Katakanlah aku bukanlah rasul pertama di antara rasul-rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku. Dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepada aku. Dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan dan penjelasan. Untuk yang seperti ini saya sih gak mau, gak berani saya menggantungkan hidup orang yang untuk dirinya sendiri dia tidak tahu nasibnya gitu loh. Lalu, ya itu saja. Terima kasih. Silahkan. Oke, terima kasih Bu Uti. Ya disini banyak sekali. Kalau Bu Uti yang nanya selalu banyak sekali. Disini Bu Uti sendiri mengakui ya kalau Kristen berdoa syafaat kepada Yesus. Sama seperti Islam. Kami berdoa syafaat kepada Nabi kami. Ya artinya Yesus adalah Nabi. Kalau Bu Uti berdoa kepada Yesus agar Yesus berdoa kepada Bapaknya. Agar Yesus menjadi perantara. Tadi Bu Uti sendiri yang mengatakan kalau Yesus adalah perantara, doa Bu Uti ya. Doa Bu Uti kepada Yesus supaya Yesus mendoakan Bu Uti kepada Bapak. Artinya Yesus perantara. Ini Bu Uti yang katakan sendiri. Artinya Yesus cuma Nabi. Seperti Bu Uti. Yang Bu Uti katakan ya. Bukan saya yang katakan. Terus apa lagi tadi ya. Masalah siapa yang ke surga? Ibu Uti mengutip kalau Yesus di surga. Bagaimana dengan Elia? Elia juga naik ke surga. Jadi tidak ada spesialnya dengan Yesus ke surga. Elia juga sama. Apakah Elia mati? Enggak. Kalian sendiri meyakini hal tersebut. Terus masalah apa lagi tadi? Masalah wanita sundal gitu ya. Di surga tidak ada wanita sundal. Bu Uti bilang. Alias dia sudah berkobat. Enggak jadi wanita sundal lagi. Ya iya kan Bu. Masa udah di surga dia masih jadi sundal. Ngapain dia gitu kan? Udah di surga enak-enak dapat fasilitas. Masa jadi wanita sundal lagi. Ini gimana sih Bu Uti? Terus memang kalau mau pakai perempuan sundal pakai duit? Atau pakai apa di surga? Ada duit. Memangnya di surga? Ada ketak duit. Kan enggak ada juga gitu. Terus bagaimana orang Kristen mau pakai wanita sundal? Toh dijanjiin seratus wanita sama Yesus ya. Yesus menjanjikan seratus istri. Bukan wanita. Sorry-sorry. Jadi di Matthew 19 ayat 29 ya. Matthew 19 ayat 29 disitu jelas ya. Yesus menjanjikan seratus istri di surga. Ini luar biasa. Ya jadi udah ada seratus istri. Ngapain lagi pakai wanita sundal? Ada seratus. Seratus aja udah capek kamu pakai gitu kan? Terus masalah. Masalah Ibu Uti bilang. Oh di Islam tuh ada apa. Dicelup dulu di neraka. Nanti baru dimasukin ke surga. Ibu Uti inilah. Saya juga bingung. Karena Ibu Uti mungkin protestan. Walaupun dulu Ibu Uti bilang dia pernah katolik ya. Katolik dan protestan ada perbedaan. Dimana kalau orang katolik mereka meyakini ya. Yang bisa langsung ke surga tuh cuma orang suki alias santo atau santa. Atau para orang kudus. Sedangkan orang biasa ya. Orang biasa tuh akan masuk dulu ke dalam api penyukian. Sebelum mereka ke surga. Jadi mereka masuk ke api penyukian alias neraka gitu ya. Seperti neraka disukikan dulu. Dan di Kristen katolik juga mempercayai yang namanya berdoa. Bagi yang sudah meninggal alias berdoa dimakan. Jadi itu di katolik juga mengikuti. Sedangkan di protestan yang jelas-jelas adalah lidah. Bidat kalau kita bilang juga ya. Zaman dulu disebut bidat. Alias orang-orang yang sesat gitu ya. Yang memang merubah-rubah ajaran para murid-murid dulu ya. Udah dirubah. Kalau bisa dibilang gini. Katolik merubah ajaran Yesus. Katolik mengikuti si bota gitu. Tapi karena sumbernya masih dekat. Dia cuma bisa ngubah setengah. Dia mengubah setengah. Itulah katolik masih pakai tutup kepala. Saat beribadah. Terus mereka masih ada waktu berdoa. Tidak seperti protestan yang doanya suka-suka. Tetapi saat Kristen itu dirubah sama Martin Luther. Dirubah semua gitu. Karena kenapa? Itu sudah zaman modern. Jadi dia rubah udah ngatanggung-ngatanggung. Setan udah bekerja dengan lebih luar biasa. Dengan mengubah semua ajarannya. Kalau katolik masih mengubah setengah. Protestan mengubah total ajarannya. Jadi di protestan maka tidak ada lagi yang namanya api penyukian. Coba dijelaskan Bu. Kok bisa beda gitu protestan sama katolik. Atau sungganya mungkin beda juga sama katolik sama Kristen protestan. Silahkan Bu. Timer saya gimana sih? Goldian kok nggak diunjukin? Tunjukin dong. Goldian. Sudah Bu. Tih saya sambil midafell soalnya Bu. Tih saya. Tidak tahu saya punya waktu kapan. Bukanlah Goldian. Ini susah. Bukanlah. 15 menit. Saya juga sambil midafell tugas ini Bu. Iya mana? Deadline. Santai aja. Ini 19 menit tadi barusan jalan. Jalan terus saya punya tuh. Ini tadi Bu Uti ngomong. Bang Julius bilang silahkan langsung saya pindah ke Bu Uti. Iya. Udah. Santai amanah kok saya. Oke lanjut. Jadi gini ya. Jelas ya. Jelas saya mau kasih tahu kepada Julius. Tadi Julius mengatakan bahwa Yesus itu adalah perantara. Memang sebagai manusia dia adalah perantara. Dan dialah yang mendamaikan hubungan manusia dengan Allah Bapak. Dia adalah perantara. Tetapi ingat perantara yang imam besar agung ya. Tidak ada doa yang tidak didengar kalau tidak dipanjatkan kepada Yesus. Yesus pernah mengatakan ya di dalam Alkitab ya. Bahwa semua doa-doa akan ada pada masanya lagi. Ketika kamu berdoa tidak lagi aku akan mengatakan. Aku minta kepada Bapak untuk kamu gitu kan. Itu akan ada masanya. Yesus adalah perantara pada saat dia ada di bumi ya. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia berdoa untuk semua umatnya. Tetapi sekarang dialah yang berkuasa di sorga. Karena sudah selesai waktunya. Ketika dia di bumi dia bersafaat untuk murid-muridnya. Karena dia adalah Allah yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Lalu ketika Julius mengatakan bahwa ada janji sepuluh istri. Itu lagi-lagi jelas kelihatan bahwa Julius kurang ilmu. Kurang apa? Kurang piknik pada saat waktu menjadi Kristen ya. Oleh sebab itu dengan gampangnya meninggalkan keselamatan yang begitu indah itu. Yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang tidak bisa dicapai oleh siapapun. Kecuali oleh karena kasih karunia. Di Masmur 49 ayat 7. Bahkan Raja Daud mengatakan tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Raja Daud sendiri mengatakan bahwa dia itu selamat karena dia ditebus. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Bahkan Nabi Muhammad juga mengatakan bahwa dia sendiri tidak tahu nasibnya seperti apa. Lalu bahkan dia menjanjikan kamu untuk datangin neraka. Dan hal itu adalah satu kemestian. Yang seperti ini dibangga-banggakan oleh Julius. Nah lalu Julius mengatakan saya pernah katolik. Maaf saya tidak pernah katolik ya. Itu pun yang kalian mengatakan saya katolik. Saya protestan itu kan akal-akalan kalian ya. Karena saya tidak pernah mengatakan katolik ya. VN-VN saya dicopot-copot seenaknya. Lalu dirangkum-rangkum. Lalu disebar-sebarkanlah seperti itu ya. Saya tidak pernah terlibat katolik. Masuk ke gereja katolik pun tidak pernah. Jadi saya tidak akan pernah bicara tentang katolik. Saya akan bicara tentang iman saya yang protestan gitu loh. Lalu ketika kamu mengatakan bahwa protestan itu merubah semuanya. Maaf ya dari semua dalil-dalil yang kamu pakai. Jelas kamu tidak tahu apa-apa tentang kekristenan ya. Kamu mengatakan bahwa Yesus memberikan seratus istri. Seratus istri yang mana? Kalau kamu saya cuma hanya minta kamu baca itu konteksnya. Apa maksudnya Yesus memberikan, mengatakan ada seratus istri itu. Tidak mengatakan bahwa di sorga itu akan seperti di sorganya Julius. Akan ada pesta bidadari. Oh tidak seperti itu ya. Seratus istri artinya dia akan mendapatkan lebih lagi dari semua. Meninggalkan orang tua, meninggalkan istri. Mendapatkan seratus kali lipat dari apa yang sudah dia pertaruhkan di bumi. Itu maksudnya. Bukan untuk pestasek di sana ya. Lagi-lagi Julius tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Dan saya cuma mau kasih tahu satu hal ya. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah ya. Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu datang, telah datang menyelamatkan umatnya. Dan kami mempunyai kepastian yang sungguh-sungguh pasti ya. Di dalam kisah para rasul 4 ayat 12. Di situ dengan jelas dikatakan ya. Saya mau kasih tahu ya. 14. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada janjinya, ada faktanya, ada buktinya. Dan sudah dikasih tahu bahwa Yesus itu adalah dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Yesus dengan jelas menyatakan di dalam Yohanes 5 ya. Dia mengatakan di sini bahwa Bapak tidak menghakimi siapapun tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Jadi dialah yang akan datang di awan-awan sana. Tidak ada yang lain ya. Nabi Muhammad juga sedang menunggu hari penghakiman itu ya kan. Lalu semua Julius juga kamu juga sedang menunggu hari penghakiman itu ya. Saran saya ya kembali aja gitu kalau mau selamat. Terima kasih. Halo. Terima kasih silahkan. Oke, makasih Ibu Jilu. Lu bisa tetap kontrol ya ya. Tetap kuat bahwa 100 istri itu. Yang namanya terus yang akan mengasumsikan adalah sesuai dengan juga Yohanes. Mereka suka mengambil yang abu-abu sedangkan yang pasti-pasti dibuang. Aneh gitu. Orang biasa menggunakan yang pasti, yang abu-abu ditinggalkan. Kalau ada yang namanya kepastian versus yang masih asumsi, seharusnya yang kalian pakai adalah yang kepastian. Di sini Yesus menjanjikan 100 istri itu adalah sesuatu yang pasti. Masalah istrinya dipakai untuk ngapain? Mau dijadikan pesta seks, mau dijadikan apapun. Itu urusan dia. Saya nggak bilang masalah pesta seks itu. Saya cuma bilang dijanjikan 100 istri. Mau kalian apain ya terserah kalian. Bukan urusan saya. Terus Bu Uti mengatakan, bahkan Daul sendiri tidak selamat. Ini saya bingung Bu. Jadi dari dulu sudah saya bilang sama Bu Uti. Ini artinya, agama Kristen ini berbeda antara perjanjian lama sama perjanjian baru Tuhannya. Jelas-jelas berbeda. Masa Tuhan menciptakan ajaran yang manusia nggak bisa lakuin. Jadi selama 2000-3000 tahun ini, sebelum Yesus hadir, zaman manusia pertama, Adam sampai Yesus. Artinya Bu Uti mau mengatakan, Tuhan ini mau coba-coba. Mau coba-coba dengan memberikan Taurat. Eh gagal rumahnya, karena gagal manusia nggak bisa, saya revisi gitu. Ini seperti Ibu Uti bilang gini, Ibu Uti punya soal ujian. Karena banyak anak-anak yang gagal, karena banyak anak-anak yang gagal, udahlah soal ujiannya saya revisi aja. Bukan manusianya, bukan anak-anaknya diajari lebih giat. Bukan anak-anaknya dicoba untuk diajarkan supaya mereka bisa lulus. Ya, tapi yaudahlah soalnya kita revisi aja, biarnya gampang-gampang kasar. Terus karena susah lewat hukum Tauratnya, diubah hukum Tauratnya jadi hukum kasih. Bahkan Bu Uti mengatakan, nabi-nabi sebelumnya seperti Abraham, Musa, Daud, itu nggak selama. Ini kan ngaco gitu. Bayangkan Bu Uti, orang sekaliber Abraham, yang bisa face to face ya, walaupun Tuhan turun dalam wujud malekat, bisa ngobrol langsung gitu. Istilahnya bisa ngobrol langsung dengan sangat dekat hubungannya. Musa juga sama, punya hubungan yang sangat dekat. Punya hubungan yang sangat dekat dengan Allah, dengan Tuhan atau Bapak bagi kalian. Itu Bu Uti bilang masuk ke neraka. Kan ngehek juga kalau orang bilang gitu kan. Udah sedekat itu Bu Uti mau masukkan dia ke neraka. Kan kelewatan Bu Uti ini. Jadi bertobatlah Bu Uti selagi masih sempat Bu. Ya, tidak ada yang percaya dengan Yesus akan selamat. Tapi memang apa yang kamu lakukanlah yang akan membuatmu selamat. Bahkan tadi di awal Bu Uti juga mengatakan, masalah orang bertobat. Ya, wanita Sundal itu selamat karena bertobat. Ya, itu benar Bu. Manusia itu harus bertobat. Yang mengaku salahnya. Ya, udah buat salah, minta maaf kepada Allah. Minta maaf kepada manusianya. Ya, di kami jelas. Contoh, saya tempel yang Goldian. Ya, saya minta maaf kepada Allah. Tapi saya nggak minta maaf sama Goldian. Maka, ya, dosa saya tetap ada Bu. Selama Goldian nggak maafin. Ya, maka pahala saya atau dosa saya bertambah, pahala saya pindah ke Goldian. Jadi tolak ukurnya jelas. Ya, bukan istilahnya seperti Bu Uti bilang. Kalau di Kristen itu semua selamat. Contoh, saya bunuh Bu Uti. Saya bunuh Bu Uti, maka saya masuk surga. Bu Uti masuk surga. Di surga nanti kita berantem. Ya, saya pasti akan komplain. Bu Uti bunuh saya. Ya, gimana cerita Bu Uti bunuh saya, dia bisa masuk surga juga. Ini surga seperti apa? Yang nggak ada keadilan seperti itu. Kan jelas Bu Uti, itu bukan surga Bu. Itu cuma ngada-ngada. Surga itu harus ada keadilan. Di Islam jelas. Ya, saya dipukul sama Goldian. Saya bisa nuntut Goldian. Bahkan di alam maut saya bisa nuntut dia. Jelas ada keadilan di situ. Sehingga manusia itu tahu bahwa hukuman memang paling adil itu adalah hukumannya Allah, bukan manusia. Masalah tadi yang Nabi tidak menyelamankan. Kan udah saya bilang Bu. Ya, udah saya bilang. Manusia hanya mengikuti perintah dari Nabi ya. Nabi itu cuma mendapatkan wahyu dari Tuhan. Jadi kita melakukanlah perintahnya Bu. Jangan mengharapkan orang yang menolong kita Bu. Bu Uti pun nggak bisa nolong anak Bu Uti. Ya, Bu Uti udah jadi muslim. Udah bertobat Bu Uti sekarang ya. Bertobat Nasuhah. Terus anak Bu Uti tetap bejat. Tetap jadi Kristen yang nggak benar. Ya, itu tetap masuk neraka anak Bu Uti. Nggak bisa Bu Uti selamatkan. Bila, oh, pahala saya over nih. Pahala saya selama di dunia terlalu banyak. Saya pindahkanlah dikit kepada anak saya. Supaya anak saya selamat. Oh, nggak bisa gitu Bu Uti. Ya, tetap semua manusia itu menanggung pahala masing-masing dan dosa masing-masing. Jadi nggak ada istilahnya bisa pindah-pindah sana, pindah sini. Semua kita yang ambil sendiri. Terus masalah Katolik. Ya, di sini jelas Bu. Orang Katolik meyakini ada yang namanya, apa, tadi saya bilang, api penyukian. Itu ya, tempat penyukian dulu. Artinya, ya Bu Uti coba belajar lagi. Atau nggak protesan ini yang nggak benar, Bu? Karena di Kristen Katolik ada yang namanya api penyukian. Di kalian nggak ada. Ya, kalian mau bilang siapa yang salah. Saya berani bilang yang salah itu kalian. Kalian lebih mengubah, gitu. Katolik udah sesat, kalian orang paling sesat, gitu. Ya, jadi ibaratnya kalau korupsi, gitu. Ya, ini dari Allah ada 10 perintah. Sama Katolik cuma dipakai 5. 5-nya diubah sama dia. Dan dikorupsi. Dicurangi sama dia. Ya, tak protesan, semuanya dicurangi, gitu. Yang udah sisa 5-nya dicurangi semua. Itulah yang namanya tan, gitu. Apalagi yang sekarang denom-denom baru lagi, gitu kan. Ada si Kararaba-raba, ada yang lain-lain. Nah, itu lebih sesat lagi. Mereka pengikut sejati dari setan. Yang mengubah dengan luar biasa. Karena kenapa dari awalnya udah dirubah. Dari Katolik pertama kali itu udah kacau balau. Begitu turun ke bawah, makin menyimpang. Sama kayak kita ibarat gini. Kalau kita jalan udah mereng sedikit, ya. Pertama-pertama merengnya masih dikit, tuh. Masih bisa ketemu, kan. Kalau kita mereng misalnya cuma 4 derajat. Ya, waktu lurus ya masih lurus, gitu. Macam setir mobil atau setir motor, lah. Kalian merengkan dikit. Masih di jalan, kalian. Makin lama kalian jalan, baru keluar dari jalan, ya. Makin lama keluarnya udah sampai kemana-mana. Nah, begitulah ke Tristana, gitu. Dulu di awal-awal belum menyimpang banyak. Terakhir makin menyimpang, makin menyimpang, makin menyimpang. Sekarang makin tersesat. Ya, itulah kalau kita bilang dari awal salah. Beda dengan Islam. Yang dari awal sampai sekarang terjaga. Tidak ada perubahan. Nah, coba Bu Kuti jelaskan dulu, Bu. Itu kenapa Nabi-Nabi yang dulu masuk neraka semua, Bu Kuti masukin. Sebelum Yesus, semua Nabi masuk neraka. Kan kelewatan, Bu Kuti. Padahal mereka udah punya jasa luar biasa. Yang bisa punya hubungan pribadi yang luar biasa. Silahkan, Bu Kuti. Dan masalah istri juga, ya. Jangan lupa, Bu Kuti. Itu jelas-jelas tertulis, ya. Jangan ke Bu Kuti ubah-ubah. Mana ayatnya? Ayatnya dimana? Itu, Bu Kuti. Ayatnya dimana, istri-istri? 100 istri. Matius 19, ayat 29. Ya, tolong itu. Itunya, itunya dong. Itunya, apanya, timernya. Bu Kuti bilang, saya curi waktu. Ya, mana timernya, Goldian? Wah, ini nggak jelas nih, Goldian. Cuma saya telepon dulu. Nih, Bu Uti 13 menit. Kau julius 16 menit. Aku izin pamit dulu, ya. Saya janji. Ya udah, lihat di bawah aja, ya. Mana bisa, gini. Lihat di bawah, tuh. 9.02, ya. Saya pakai waktu 3 menit aja, nih. Di bawah, tuh. Di bawah, ya. Ada yang timer kecil. Saya pakai waktu 3 menit, ya. Ya, saya akan berhenti 9.05. Jadi, saya tinggal 11 menit. Waduh, ya. Ini moderatornya. Ya, jadi begini, ya. Kamu salah lagi, ya, Julius. Julius, kamu salah. Saya tidak mengatakan bahwa Nabi-Nabi tidak selamat, ya. Tetapi, saya mengatakan bahwa Nabi-Nabi itu selamat. Bukan karena amal perbuatan. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Itu yang harus kamu ketahui, ya. Kamu, makanya, pasang kuping. Kupingnya itu dipasang dengan jelas-jelas, ya. Ya, jelas dikatakan Nabi, tidak ada Nabi yang selamat karena melakukan hukum Taurat. Karena sudah dikasih tahu, ya, mereka selamat karena mereka ditebus. Mereka diselamatkan, ya. Tadi kan saya sudah bilang, tak seorang pun memberikan, ya. Memberikan nyawanya kepada Allah menjadi tebusan. Saya sudah ada janji tadi, sudah saya tulis ini di private chat. Waktu bukti tinggal 13 menit. Bang Julius 16 menit. Kurang setengah jam lagi, lah. Saya sudah ada janji, nih. Waduh, ini kacau, nih, moderator-mu. Aduh, 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 aduh. Kita sudah bilang, ini juga selamat, nih. Lanjut, ya. Ya, jadi maksud saya adalah bahwa tidak seorang pun bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Alkitab kami dengan jelas mengatakan seperti itu, ya. Orang itu selamat tidak karena melakukan apa-apa, tidak berusaha sendiri. Yang lebih tidak adilnya adalah ketika ada Tuhan yang tahu bahwa umatnya akan semuanya ke neraka. Tetapi diam-diam saja. Lalu dia menyuruh kalian mencari selamat sendiri. Itulah yang harus kalian pikirkan. Ya, karena Tuhan kalian itu tahu bahwa kalian semua akan mendatangi neraka. Bahkan dialah yang menetapkan kalian untuk mendatangi neraka. Lalu dia mengatakan bahwa dia mengasihi kalian. Tetapi kalian disuruh cari selamat sendiri. Ya, karena orang tidak ada satupun orang yang selamat oleh karena amal dan perbuatannya. Sudah dikasih tahu tadi oleh nabimu. Tidak ada yang selamat. Bahkan amal perbuatan kalian itu bagaikan angin yang saya bacakan tadi. Itu tertulis sendiri di kitab kamu. Lalu bagaimana nasibmu Julius, gitu loh. Bagaimana keadaanmu untuk keselamatanmu. Apakah kamu dengan rela hati digoreng di neraka nanti. Untuk mengikuti, hanya karena ingin mengikuti apa yang kamu suka sekarang. Nah, sekarang ketika kamu mengatakan di dalam Matthew 9 ayat 29 itu dikatakan gitu ya. Bahwa, ini saya buka dulu ya. Matthew 9 ayat 29 itu. Kamu mengatakan bahwa akan mendapatkan 100 istri. Itu maksudnya apa sih? Saya mau kasih tahu. Mulai besok kamu buka lagi Alkitab dengan jelas. Kamu baca dengan jelas. Baru kamu bisa mengerti ya. Kayaknya dulu-dulu kamu tidak tahu apa-apa tentang Alkitab ya. Lalu di sini dikatakan Matthew 9 ayat 29 itu tidak ada nih. Tidak ada tuh. Salah kamu kasih ayat ya. Matthew 9 ayat 29. Ya, salah ya. Bukan di situ. Kamu salah kasih dalil ya. Dan saya nggak akan kasih dalilnya ke kamu ya. Lalu di situ dikatakan bahwa ya. Kamu mengatakan dari apa tadi ya. Aduh, mana lagi tadi. Sudah tulis-tulis jadi kayak gitu. Sudah sebentar ya. Yaudah, lanjut-lanjut. Lanjut dulu. Ya, Bu Uti. Saya udah bilang, Bu, itu Matthew 19 ayat 29. Ya, Bu Uti yang sendiri pendengarannya nggak beres. Nyalain orang. Ya, lanjut, lanjut. Ya, ini Bu Uti udah matuh-matuh nih, Bu. Ini biasa omongan saya luar biasa, Bu. Ya, saya bilang MKC nanti kasus, benaran kasus. Saya bilang Paul Jang nanti jadi kasus, benaran jadi kasus. Kalau saya bilang, Bu Uti nanti ada apa-apa, wah hati-hati nih, Bu Uti. Ini selalu masih ada semua kontrol. Julius, kamu sampai sekarang masih belum bisa membuktikan. Kamu cuma ngalur ngidul aja lari-lari ke kitab orang lain. Kamu buktikan bahwa kamu itu selamat. Di mana caranya kamu bisa selamat? Nabi-Mu sendiri masih bisa diselamat. Ya, saya bilang, Bu. Perkuatan, Bu. Tadi Bu Uti enak. Oh, berdasarkan kami. Perkuatan apa yang bisa menyelamatkan manusia? Itu perjanjian baru tidak dikenal. Perjanjian baru itu tidak dikenal oleh yang namanya Abraham, Musa, dan yang lain-lain. Daud juga nggak kenal yang namanya perjanjian baru. Itu perjanjian apa? Bahkan orang Yahudi sampai sekarang bilang itu kitab ngadi-ngadi ya. Asal karang-karang aja kalian gitu kan. Mereka sendiri nggak pernah mengatakan bahwa Abraham susul nggak terlewat. Kalian coba bilang sama orang-orang Yahudi ya. Musa masuk neraka, terus Abraham masuk neraka. Ditampar kalian, Bu Uti gitu ya. Kalian coba ngomong sama orang Yahudi. Ditampar kalian, suka-suka kalian aja gitu. Orang yang punya, apa ya, punya, apa, bisa secara pribadi dengan Tuhan, bisa dimasukkan ke neraka. Ini lebih bahaya, Bu. Kalau Bu Uti mengatakan Abraham masuk neraka karena tidak mempercayai Yesus, itu lebih gawah, Bu. Orang yang punya pendekatannya, punya hubungan yang begitu dekat dengan Tuhan aja, bisa dimasukkan ke neraka. Apalagi kalian, ya. Yang cuma, apa ya, tai ini ya kita bilang ya. Kalau dibilang cuma ramah-ramah roti dan anjing gitu kan. Anjing-anjing. Kan lebih bahaya, Bu. Harusnya kalian lebih pikir gitu. Ini berbahaya sekali bagi kekristenan. Karena jaminan surganya itu cuma janji palsu yang belum pernah ada yang dimati. Siapa yang pernah masuk surga dari orang Kristen? Nggak ada. Terus tadi saya bahas Katolik, Bu. Katolik jelas ada yang namanya api penyucian, Bu. Bu Uti coba tanya sama orang Katolik. Ada nggak yang namanya api penyucian? Ada, Bu. Ya, jadi bukan saya ngarang. Mereka ada. Kenapa kalian nggak punya? Apakah kalian yang salah atau mereka yang salah? Silahkan anda tanyakan gitu, Bu. Api penyucian ya sama kurang lebih ya. Mungkin mereka mengubahnya dari kami gitu. Dari Islam jelas. Ada yang namanya masuk neraka dulu. Setelah masuk neraka baru masuk surga. Endingnya adalah surga. Endingnya. Ya, sama kayak mereka. Ya, masuk dulu ke api penyucian. Endingnya adalah surga juga. Masih mirip gitu. Tapi di protestan luar biasa. Semua berubah total, Bu. Ya, jadi kalau kami jelas, Bu. Kayak contoh, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang kusyuk dalam sawatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau muda yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak berkelah. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara sholatnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Yang akan mewarisi surga firdaus mereka kekal di dalamnya, Bu. Jadi kami melakukan apa yang Bapak perintahkan. Kami menyerbah kepada Allah satu-satunya. Dan kami mengasihi sesama manusia. Bentuk kasih kami adalah apa? Kami membantu fakir miskin. Kami melakukan jakar. Kami peduli dengan tetangga kami yang kelaparan. Di Islam jelas, Bu. Kami itu harus peduli dengan sesama kami. Dan jangan lupa, fokus utama kami adalah menyembah kepada Tuhan yang benar. Kepada Allah SWT. Alat Tuhan yang tawhid. Kami punya jam ibadah yang jelas. Katolik juga punya jam ibadah yang jelas. Tetapi di protestan, malah diubah-ubah dengan sesuka hatinya, Bu. Ini luar biasa. Apa yang kalian lakukan, udah terlalu kelewatan. Bahkan menuduh nabi-nabi, nabi-nabi semua masuk neraka. Wah, luar biasa. Silahkan bukti. Mungkin kita sambil nambah dikit aja. Nah, udah dibilang. Saya nggak bilang. Saya nggak bilang kalau nabi-nabi itu masuk neraka. Saya nggak bilang begitu. Tetapi kamu... Nggak bisa selamat. Nggak bisa selamat. Nggak bisa selamat. Kamu mengatakan saya bilang mereka itu masuk surga. Raja Daud mengatakan dia itu selamat karena ditebus. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Iya, ditebus. Dikasih masuk sama Allah. Kan jadi bilang hak progresif Allah memasukkan orang ke surga. Bukan karena Yesus. Dia ditebus. Dia ditebus. Dia ditebus. Jadi jangan menggiring opini. Lalu menyesatkan orang. Membuat orang seperti itu. Berpikiran seperti itu kepada saya. Nah, kan benar bukti. Yang jujur. Jadi gara-gara model aktor hilang nih. Jadinya nggak jelas nih. Jujur. Jadi bukti. Bukti kita ngomong. Waktu saya. Waktu saya. Saya ambil. Kamu 9-10. Saya 9-13. Saya berhenti di situ. 3 menit-3 menit. Ingat aja ya. Disiplin aja. Bro, tadi waktu saya lebih banyak. Padahal. Lucu nih. Iya, saya 3 menit. Kamu lebih banyak. Saya justru 3 menit. Masih mau-mau kurang. Saya 1 menit. Kamu 10 menit. Terserah bukti lah. Terserah bukti. Saya 9-13. Saya berhenti. Cuma ngalur ngidul gitu loh. Kamu bawa-bawa katolik. Ada pencucian. Kamu membuat konsep yang kamu mau sama-samakan. Konsep kamu dengan konsep kami. Kamu mengatakan bahwa ajaran-ajaran Kristen itu sesat-sesatnya dari mana? Ketika di dalam Quranmu sendiri berpatokan kepada kitab kami. Tidak ada Al-Quran kalau nggak ada Al-Kitab. Bahkan dikatakan Al-Kitab itu adalah cahaya. Al-Kitab itu adalah bacaan yang sebenarnya. Dan kamu tidak berada pada jalan yang sebenarnya ketika kamu tidak mengikuti ajaran Taurat, Injil, dan Jabur. Ketika kamu mengatakan kami sesat-sesat itu maumu sendiri. Nabimu justru membangga-banggakan, mendukung-dukung. Bahkan mengambil referensi dari Al-Kitab. Bagaimana kamu mengatakan bahwa itu sesat. Bagaimana kamu mengatakan itu sesat lalu Nabimu itu mengatakan itu tidak sesat. Jadi ini kan omongan kamu sendiri gitu loh. Lalu ketika kamu mengatakan kami sesat bagaimana tolak ukur kesesatannya. Ya Al-Kitab itu ditulis oleh orang yang saksi mata. Ya Al-Kitab itu ditulis oleh satu peristiwa panjang. Peristiwa sejarah yang memakan waktu ribuan tahun. Kurun waktu beribu-ribu tahun. Yang berkronologis. Yang bersambung-menyambung. Yang kait-mengkait. Yang di dalamnya ditulis oleh begitu banyak para nabi. Walaupun mereka tidak kenal satu sama lain. Tetapi mereka bersuara yang sama. Mereka menubuatkan akan ada Tuhan. Akan ada Allah yang akan datang menebus manusia. Dalam kurun waktu yang ribuan tahun itu. Dan setelah itu anak manusia yang dijanjikan itu. Yang penebus itu dijanjikan dan dia datang. Dia di depan para saksi. Dan para penulis kitab perjanjian baru itu adalah para saksi. Orang-orang yang bersinggungan langsung di situ. Pelaku peristiwa. Dan orang-orang yang lekat dengan Yesus gitu loh. Bandingkan dengan kitabmu. Ya kitabmu itu apa. Bukan aku merendahkan. Tetapi tidak sama. Tidak sama. Ya hanya pengakuan-pengakuan-pengakuan-pengakuan. Klaim-klaim-klaim semata. Ya kalau melihat fakta kamu gak bisa mengatakan kami sesat. Kamu enggak gitu loh. Lihat ke dalam gitu loh. Gak bisa kamu mengatakan kami sesat. Ketika kami punya standar yang tinggi sekali. Alkitab itu justru tidak bisa ada yang menandingi. Karena apa? Karena ditulis oleh begitu banyak orang saksi mata. Yang lebih dari satu itu lebih dari cukup. Apalagi begitu banyak saksi gitu loh. Ya. Orang-orang di TKP. Dan itu juga merupakan sejarah. Sejarah otentik yang tidak bisa dirubah. Dan itulah faktanya. Jadi maaf ketika kamu mengatakan itu sudah disesat. Lihat ya Bu. Lihat ya. Aku bilang kan 9-13. Ya sekarang kamu 9-16. Setelah ini udah aja ya. 9-13? Ya kamu 9-16. Ini gak? Kamu gak bisa nunjukin. Ya ini sekarang dia bisa ngomong. Ya kamu silahkan aja. Sekarang saya minta aja. Oke. Jadi. Dimana keselamatan. Jangan lari-lari ke denominasi. Jangan. Gak usah. Kita bicara tentang esensi. Uti. Kan saya bilang Bu. Esensi keselamatan. Dari zaman dulu. Dari manusia pertama kali ada. Yaitu Adam. Tidak pernah dikatakan. Ya. Karena saya menebus kalian sebagai umat saya. Maka kalian akan selamat. Gak pernah sekalipun. Gak ada konsep seperti itu. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan. Mengikut apa. Kalian percaya sama saya. Maka kalian selamat. Itu tidak ada Bu. Itu cuman doktrin. Ya. Yang kalian buat. Untuk menyesalkan umat Bu. Gak pernah ada janji Yesus seperti itu. Ya. Terus. Ya. Masalah tadi saya bilang. Kalian sendiri berani gak mengatakan kepada orang Yahudi. Ya. Kalau. Nabi-nabi itu selamat. Gara-gara. Ya. Allah. Allah menegus. Gitu. Menegus mereka. Gak seperti itu. Menegus itu pun bukan. Bukan karena Yesus. Inilah saya bilang. Ya. Ibu ini agak sesat. Dan masalah itu. Ibu membanggarkan. Oh. Alkitab itu hasil susun beribu-ribu tahun. Ya. Kalau perjanjian lama kami gak masalah Bu. Perjanjian lama. Oke. Kalian mencuri dari orang-orang Yahudi. Jelas. Kalau perjanjian lama adalah hasil kitab curian. Yang kalian copy-paste. Habis-habisan dari orang Yahudi. Sedangkan perjanjian baru inilah yang kami bilang. Orang yang mengarang-ngarang. Bahkan surat-surat bisa jadi kitab suci. Bagaimana mungkin. Ya. Surat-surat cinta. Surat-surat cinta dari. Si Bota Paulus. Kepada jemaat-jemaat yang ada di Antioquia. Di kota-kota lainnya. Gitu kan. Dijadikan kitab suci. Surat kok jadi kitab suci ini. Ngawur ngidul. Memang kan gitu. Terus. Ibu bilang. Oh ini orang-orang bersinggungan. Langsung kepada Yesus. Jamannya. Sejak kapan. Ya. Si Bota Paulus ketemu Yesus. Bahkan muka Yesus pun saya langsung tidak tahu. Julius. Kalau kamu mendeskreditkan begitu. Kelihatan. Kamu sentimen. Enggak saya ngomong fakta Bu. Kan memang agaknya. Kamu mengatakan sebotak. Bagaimana kamu mengatakan sebotak. Kalau saya ngomong begitu tentang agamamu. Tentang nabimu. Kamu marah. Kamu penggal. Kepala Baya. Bu. Enggak. Saya ngomong fakta. Paulus botak gak? Bukan saya yang tulis. Paulus botak itu bukan saya yang tulis. Yang sopan. Karena Kristen mengatakan. Gambaran Paulus adalah botak. Bukan saya yang bilang. Yang sopan. Itu enggak ada sebuah dong. Kamu tahu kan etika kan? Bukan masalah etika. Sekarang saya bilang Bu. Bu Uti rambutnya bisa keriting. Salah gak saya bilang rambut Bu Uti keriting. Kalau benar keriting. Enggak usah mengeles. Yang begini nada negatif ini semua juga orang tahu. Itu kata-kata negatif. Udah. Loh botak kalau negatif. Botak itu menandakan dia punya rambut. Kayak ibu bilang. Saya panjang nama ya. Itu rasul kami. Kami menghargai ya. Seperti kamu menghargai. Banyak orang masalahnya. Banyak sama. Oke terserah. Seperti kami menghargai nabimu. Buatlah seperti itu. Kan kamu mengaku kamu lebih soleh dari kami. Buatlah. Ini kok marah. Kadang-kadang dibilang gitu. Karena yang nulis perawakan si Simon Petrus seperti apa. Eh maaf. Si Paulus seperti apa. Maaf. Dia punya nama. Tolong. Dia punya nama. Dia punya siapa. Nama berubah-ubah. Bentar-bentar Saulus. Bentar-bentar Paulus. Ini cemana gitu kan. Habis itu nama jangan lupa. Banyak yang sama Bu. Di Alkitab aja nama kalian bisa salah-salah gitu. Banyak orang Kristen. Bahkan si ulama muda. Yang bu Uti bangga-banggakan. Dia gak bisa membedakan yang mana Yohanes membaptis. Sama Yohanes muridnya Yesus. Waktu dia pertama kali. Ya debat dia gak bisa membedakan. Ini membuktikan apa. Yang bahaya. Kalau pakai nama apalagi gak pakai bin. Itulah kenapa di perjanjian lama. Bu Uti bisa lihat. Nama-nama orang di perjanjian lama ada namanya binnya. Ya ada nama orang tuanya. Anak dari siapa. Ya jelas anak dari siapa. Supaya apa. Supaya gak tertukar. Karena sering nama orang itu mirip-mirip. Ini yang bahaya. Terus masalah saya gak peduli dengan Katolik atau Protestan. Saya disini cuma mengajak penonton dan bu Uti. Berpikir gitu. Kenapa Protestan bisa punya konsep kematian yang sangat berbeda dengan Katolik. Kalau di Katolik ada api penyucian. Kenapa Protestan gak ada. Disini saya cuma mengajak berpikir. Terserah kalian yang berpikir apa tidak. 9.17. Tadi janji 9.16. Sekarang saya 10 ya. Biar beti yang 9.20. Potong-potong tadi. Sekarang saya 9.20. Ya ya ya. Terserah. Jadi saya cuma mengambil kesimpulan. Saya cuma mengambil kesimpulan. Julius menggiring saya untuk bicara tentang gereja-gereja. Tetapi esensi dari pembicaraan kita tadi. Kita bicara manalah yang menjaminkan keselamatan. Kamu mengatakan bahwa Kristen sesat. Tetapi kamu tidak bisa membuktikan sesatnya di bana. Ketika ajaran kami itu dia mempunyai bukti-bukti fakta-fakta. Dan standar yang jauh lebih tinggi. Standarnya kami memiliki dibanding dengan kitabmu sendiri. Kamu mengatakan bahwa surat-surat itu. Surat-surat cintanya Paulus itu bisa jadi kitab suci. Lalu moceh-moceh jadi kitab suci. Lalu pertanyaan saya. Lalu yang ayat kalian di dalam Quran itu apa? Perkataan siapa itu? Di mana saksinya? Apa buktinya? Kapan terjadinya? Kan tidak ada yang tahu. Cuma pengakuan-pengakuan. Pengakuan-pengakuan. Ketika dikatakan akulah Allah. Sembahlah aku. Kan keluar juga dari mulut Muhammad. Semua keluar dari mulut Muhammad. Tetapi bedanya di kami. Ketika dikatakan Tuhan kami mengatakan akulah Tuhan Allahmu. Jangan ada Allah lain daripadaku. Lengkap dengan pembuktian-pembuktian. Dia ada. Dia menyatakan diri. Dia menampakkan diri. Siapa dia itu? Dan di dalam kitab kami. Semua nabi itu berdekatan. Mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhannya. Tidak pernah yang adanya namanya perantara. Ketika Tuhan itu menyuruh atau mengutus nabinya. Mengutus rasulnya. Mereka bergaul akrab dengan Tuhannya. Tidak pernah yang namanya pakai perantara. Di tempat kamu mana pernah nabimu itu berhubungan dengan Allahmu. Tidak pernah ketemu Allahmu. Tidak pernah ada saksinya sama sekali. Semua kan cuma klaim-klaim semata. Jadi ketika kamu mengatakan kami sesat. Kami sesat. Ajaran akitab kami tidak benar. Itu kan cuma kamu punya ini sendiri. Tidak bisa dibuktikan dengan fakta-fakta. Lalu ketika kamu mengatakan. Yang menembus itu bukan karena Yesus. Itu perjanjian lama. Nabi-nabi itu bukan Yesus. Maaf ya. Semua nabi itu. Bicara dan mengarahkan. Dan menubuatkan tentang kedatangan Yesus. Baik itu dalam sosialisasi. Baik itu dalam perjalanan sejarah mereka. Semua mengarah kepada Yesus. Di dalam kitab perjanjian baru itu. Rasul-rasul menunjukkan bahwa Yesus lah yang dibicarakan di dalam kitab perjanjian lama itu. Terserah kamu mau terima atau tidak. Tetapi itulah kenyataannya. Lalu kamu mengatakan apa lagi ya. Saya sudah selesai ya. Jadi intinya. Karena kita sudah kemana-mana. Sudah tidak jelas ya. Intinya adalah kami mempunyai kepastian yang sangat pasti. Bahwa kami selamat. Karena apa? Karena Tuhan kami ada. Karena Tuhan kami itu mempunyai standar yang tinggi. Dan dia bekerja secara profesional. Menyatakan dirinya kepada kami. Jadi kepastian kami itu pasti ya. Dan Nabi-Nabi itu selamat. Bukan kamu bilang. Bukan karena ditebus. Oh maaf ya. Ya Nabi Yesaya bicara tentang penebusan. Semua Nabi-Nabi bicara tentang penebusan. Bahkan Nabi Musa pun dia menetapkan hukum. Hukum pentahiran dosa dengan darah. Ya semua bicara tentang penebusan. Tidak ada yang bicara tentang amal soleh. Dan melakukan hukum taurat. Tidak ada orang yang melakukan hukum taurat akan selamat. Lalu kamu mengatakan. Apakah Tuhan uji coba? Sebentar. Apakah Tuhan uji coba? Apakah Tuhan uji coba? Oh tidak. Maksud diberikan hukum taurat itu hanya untuk mereka mengetahui. Bahwa tidak ada satupun orang selamat karena melakukan hukum taurat. Itu pembelajaran. Bukan uji coba. Makanya belajar lagi alkitab yang banyak ya. Udah itu aja. Selesai. Aku udah kebanyakan. Udah itu aja. Nggak ada ini ya. Oke. Pembelajaran. Pembelajaran beribu-ribu tahun. Kamu tahu sekali gitu ya. Pembelajaran itu misalnya diturunkan. AMC kamu belajar ini. Setelah 10 tahun dibilang sama Tuhan. Oh. Ternyata kamu tidak bisa. Ya. Itulah saya ingin coba kamu. Itu jelas pembelajaran. Tapi ini generasi udah ganti. Udah beribu-ribu tahun taurat itu ada. Tiba-tiba dengan gampang yang kalian bilang. Ya taurat itu cuma pembelajaran. Ini kalau didengar sama orang Yahudi ini tampar. Karena saya bilang dari. Kalau didengar sama orang Yahudi tampar. Bahkan di live chat ada yang bilang. Kalau bukti kami mencuri hukum perjalanan apa? Mencuri taurat. Jelas sekali orang Yahudi semua mengatakan. Christian mengambil taurat mereka. Mengkopi taurat mereka. Sebagai pemilik dari taurat itu hak mereka. Mengatakan mereka dikopi. Sama seperti bukti. Misalnya punya video di Youtube. Tiba-tiba saya mengambil video bukti. Ya bukti punya hak mengatakan. Ya Julius mencuri gitu. Ya Julius bisa kena copyright. Karena buktinya punya. Nah mungkin si Goldian yang bilang. Oh Julius mencuri gitu. Ya. Sedangkan bukti gak komplain. Gak bisa Goldian yang komplain. Yang bisa komplain itu pemiliknya. Yaitu siapa? Orang Yahudi. Di sini terbukti orang Yahudi komplain. Dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Christian. Terus masalah. Oh kami Christian itu fakta gitu ya. Masuk surga gitu ya. Gak ada yang fakta bu. Itu asumsi bu. Yang fakta itu seperti yang tadi saya bilang. Sekarang udah. Yang bukti. Bukti itu berkuat. Itu fakta. Bukti saya ngomong dulu dong. Kan gantian dong. Ini gimana sih? Ini gak gara Goldian. 20 menit lagi. Ya lucu bukti ya. Giliran saya dikit-dikitin. Giliran dia boleh gitu. Ya enggak. Jadi jelas bu. Ya jadi dijelas. Kalau itu kan angan-angan kalian. Udah saya bilang bu. Selama belum mati. Ini gak bisa dibuktikan. Kejadian ini bukti. Udah pernah meninggal. Terus bangkit dari kubur. Dengan mengatakan. Wah yang benar tuh agama ini. Masih oke. Ini semua cuma harapan palsu. Udah saya bilang. Surga itu gak segampang yang kita mau. Dengan melakukan. Oh saya percaya sama satu orang ini. Maka saya masuk surga. Kalau gitu. Percaya si ya Baba aja. Ya Baba itu menjanjikan surga di dunia. Dan surga di akhirat gitu. Lebih mantap lagi. Jadi semua itu ya balik lagi bu. Kita meyakini dari zaman dulu. Perbuatan yang menyelamatkan kita. Dan kalau masalah bu bilang. Penebusan gitu. Dengan darah. Ya benar gitu. Di Islam juga kami masih namanya purban. Kenapa? Kami mempercayai kami harus meminta maaf. Cara salah satunya adalah berpurban. Dimana daging itu juga kami persembahkan. Kami berikan kepada orang-orang yang kekurangan. Ya orang-orang yang secara ekonomi dibawa. Kami bagikan. Itu bukti apa? Kami mengasihi sesama manusia. Kami yang melakukan hukum. Terutama itu. Ya bahkan orang Kristen gak pernah melakukan namanya hukum terutama. Tidak ada orang Kristen yang disuruh melakukan hukum terutama. Karena mereka mempercayai. Yesus sudah menebus mereka. Sehingga mereka mengesampingkan yang namanya hukum terutama. Padahal jelas. Hukum terutama lah yang paling utama. Yaitu percaya kepada Allah. Dan juga kepada sesama manusia kalian harus mengasihi. Ternyata orang Kristen tidak mengasihi sesama manusia. Terbukti. Ya kita bisa melihat yang ada di dunia apologet ini. Sesama orang Kristen sikut-sikutnya. Itu bukti tidak ada kasih ya. Jadi kalau orang Kristen bilang lihatlah dari buahnya. Di sini kita sudah menonton. Kita sudah melihat. Buah dari orang Kristen. Dari para apologet-apologet Kristen ini. Yang menjadi cover dari kekristenan Indonesia. Mereka menunjukkan buah-buah saling hujat. Saling sikut. Demi yang namanya apa? Fulus. Demi fulus saling sikut. Inilah buah dari kekristenan yang ada di Indonesia. Jadi mengasihinya nggak ada gitu. Beda dengan muslim. Yang kita saling mengasihi sesama muslim. Kita dianjurkan membantu tetangga. Itulah kita yang lakukan tindakan-tindakan positif. Bukan hanya ngomong. Kalau ngomong itu namanya munafik. Semua orang kalau cuma berretorika semua orang bisa. Di sini perbedaan kita Bu. Silahkan Bu. Kamu nanti 2 menit lagi. Saya 2 menit lagi. Kita selesai ya. Udah. Jadi ini udah kemana-mana gitu. Kamu nggak bisa bicara esensinya. Saya berharap kamu tunjukkan kepada saya di mana bukti keselamatan kamu. Kamu nggak bisa buktikan. Betul kamu nggak bisa buktikan. Saya sudah buktikan. Karena saya mengatakan bahwa kitab perjanjian lama itu menubuatkan tentang penebusan. Lalu kitab perjanjian baru itu menggenapi tentang penebusan. Jadi itu ada berdasarkan datanya, berdasarkan sejarahnya, berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan saksi-saksi mata. Jadi kami mempunyai pengharapan yang jauh lebih kokoh dari kamu. Kamu tidak punya pengharapan apa-apa. Kamu mengatakan loh itu harapan palsu. Oh maaf ya yang namanya harapan palsu itu tidak ada buktinya, tidak ada faktanya, tidak ada sejarahnya dan tidak ada apa-apa. Hanya mengharapkan yang tidak mungkin. Mengharapkan yang tak mungkin. Tetapi kami harapan kami itu ada. Karena Tuhan kami itu nyata. Nyata dia itu ada ya. Dia itu hidup. Allah kami itu hidup. Allah kami itu pernah datang menyatakan dirinya kepada kami. Jadi ketika kamu mengatakan harapan palsu, itu cuma maunya sendiri. Tinggal memilih saja. Silahkan kamu memilih. Lalu kamu mengatakan di dalam Islam ada tumpahan-tumpahan darah. Oh maaf ya. Acara ritual di hari pemotongan hewan-hewan itu bukan bicara tentang penebusan dosa di situ. Di situ hanya untuk memperingati kelahiran, memperingati peristiwa katanya Ismail yang dikorbankan. Tetapi salah itu pun salah juga ya. Itu bukan Ismail yang dikorbankan. Karena Alkitab menyatakan kalau kalian memperingati hari potong-potong hewan itu adalah memperingati hari waktu Ismail itu selamat ketika dia akan dibunuh oleh bapaknya. Menjadikan korban lalu Ismail itu diselamatkan. Tetapi itu pun salah. Salah cerita. Yang diselamatkan itu adalah Ishak bukan Ismail. Jadi itu bukan bicara tentang penebusan dosa. Sama sekali tidak bicara. Itu memperingati peristiwa tentang Ishak. Kalau kamu tidak tahu ya tanya Ustadzmu. Itulah makna dari idul adha yang kamu rayakan itu. Tidak ada hubungannya tentang penumpahan darah, penebusan dosa. Lalu kamu mengatakan kami tidak mengasihi. Bagaimana kamu mengatakan kami tidak mengasihi. Ketika orang itu, kata Yesus, ketika orang hanya mengasihi orang sesamanya, mengasihi satu gengnya, mengasihi satu kaumnya, tetapi membenci yang lain. Apakah bedanya kamu dengan para penyamun. Ketika kamu mengatakan kamu saling mengasihi kasih yang seperti apa yang kalian lakukan kepada kami. Ketika mengkafir-kafir karena itu saja, itu tidak kasih bro. Ya sudah, ya sudah. Selesai. Terima kasih, Buti. Saya doang ya. Jadi disini Buti komplain lagi masalah kafir. Padahal sudah jelas pengertian kafir itu apa. Kafir itu artinya di luar Islam. Di luar Islam, Bu. Bukan sesuatu yang susah. Bukan sesuatu yang menghina. Cuman, karena mungkin Bu Uti punya arti negatif sendiri gitu. Punya pengalaman buruk dengan yang namanya dipanggil kafir. Sehingga Bu Uti telah ngomong. Nih, maaf. Nih, saya mau kasih tahu satu fakta. Bu Uti, Bu Uti kan giliran saya, Bu Uti. Inilah kalau nggak ada timer. Kalau nggak ada timer, susahnya ini nih. Kalau nggak ada timer, nggak dikasih ngomong saya. Jadi gini ya. Kalau Bu Uti ngotot ingin mengatakan, Yesus itu sudah dinubuhkan di perjanjian lama. Ya, terserah. Terserah. Di mana orang Yahudi aja nggak percaya gitu. Di mana sebagai pemilik kitab yang asli, orang mengakui bahwa Yahudi, pemiliklah pemilik kitab asli perjanjian lama. Bahkan orang Kristian sendiri mengakui. Bukan kami saja. Orang Kristian sendiri mengakui, pemilik kitab asli adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka sendiri tidak mengakui Yesus. Saya juga sudah pernah tampilkan video. Kita bertanya kepada orang-orang yang ada di Israel. Bagaimana pandangan Anda kepada Yesus? Dibilang apa? Yesus itu si penyesat itu. Yesus itu siapa? Oh, Yesus itu bukan orang penting. Bahkan kami, Islam, malah mengakui Yesus sebagai nabi. Orang Yahudi tidak peduli dengan yang namanya Yesus. Maka malah mengatakan Yesus tidak benar. Terus, Bu Uti. Ya inilah membedakan kami juga dengan kalian. Kalian melakukan namanya pengharapan. Kaliannya seperti orang yang lagi nunggu di penggal. Kami berharap, kami selamat. Kami berharap, kami berharap. Cuma pengharapan. Berbeda dengan kami yang melakukan action. Di Islam kami bukan berharap kosong. Kami melakukan action dengan nyata. Kami setiap hari melakukan perintah-perintah Allah. Kami membantu sesama. Kami meninggikan nama Allah. Menyembah Allah. Dan melakukan segalanya demi Allah. Dan juga membantu sesama manusia. Artinya kami bukan cuma menunggu. Bukan menunggu kematian. Seperti yang Bu Uti, berharap. Kalau kami tidak berharap. Kami melakukan action nyata. Supaya kami bisa selamat. Kami bukan hanya menunggu hari penghakiman itu. Tapi kami benar-benar memperjuangkan. Karena kami tahu. Surga itu mahal. Surga itu harus diperjuangkan. Surga itu bukan gampangan. Kalau gampangan, seperti yang tadi. Pengharapan. Ditunggu saja. Beda dengan surganya Islam. Kami benar-benar harus berjuang sampai titik darah penghabisan terakhir. Yaitu saat kami meninggal. Itulah kami disebut harus meninggal dalam keadaan Islam. Apa guna kalau bagus di awal? Yang di awal mungkin dia orang yang benar-benar baik. Yang benar. Tapi di hari tuanya dia melakukan kejahatan. Ya sama aja bohong. Kami itu harus benar-benar beres dari A sampai akhir. Karena yang dihitung adalah akhirnya. Ya itulah saya tetap mengajak Bu Uti ya. Untuk bisa menerima kebenaran. Dan juga teman-teman OTEN yang ada di yang lagi nonton. Juga saya mengajak untuk berpikir. Tadi coba kalian renungkan. Masalah api penyukian itu boleh juga jadi bahan renungan. Bagaimana mungkin konsep yang namanya Kristen. Satu Katolik, satu Protestan. Yang dua-duanya ngaku pengikut Yesus. Tapi punya perbedaan yang luar biasa. Di dalam konsep kematian. Ya karena kita ini harus mikir mati. Karena manusia ini mati hanya masalah waktu. Semua orang pasti mati. Tidak ada yang ngakak mati. Ya selesai. Terus masalah kursen mengatakan. Saya closing 2 menit. Oke. Selesai. Yaudah. Oke kalau gitu sudah selesai ya. Sama 2 menit. Ya saya closing 2 menit. Saya closing 2 menit. Kalau kamu mau closing silahkan ya. Jadi gini. Kamu mengatakan bahwa orang Yahudi aja menolak Yesus. Lalu kamu mengatakan. Dengan ditolaknya Yesus oleh orang Yahudi. Itu artinya kitab kami tidak benar. Maaf ya. Karena aplikasi itu bukan lambang kebenaran ya. Orang-orang itu dikasih pilihan. Mau terima kebenaran itu atau tidak ya. Terserah saja. Bahkan orang Yahudi yang menolak Yesus itu. Justru sudah dikasih tahu. Sudah dinubuatkan. Bahwa memang mereka akan memberontak. Tentang karya tebusan itu. Ya di Yesaya 63 ayat 10 itu jelas dikatakan. Memang mereka akan memberontak. Dan karena pemberontakan mereka itulah. Makanya karya keselamatan itu diberikan untuk seluruh bumi. Semuanya sudah ada dalam kendali Allah gitu ya. Lalu kamu mengatakan bahwa Yesus bukan orang penting ya. Pengharapan. Maaf sekali lagi saya mau tanya ya. Kamu tidak bisa buktikan bahwa keabsahan keselamatanmu itu tidak ada. Kamu mengatakan bahwa kamu mencari keselamatan dengan berusaha sendiri. Silahkan saja ya. Asal kamu bisa. Kamu harus melewati jembatan Sirotol Mustaqim. Kamu harus menghampiri neraka. Dan kamu harus ditimbang-timbang gitu loh. Ya silahkan saja. Pilihlah yang apa yang kamu mau. Tetapi saya mau kasih tahu ya. Kamu mengatakan agama kami itu sesat-sesat ya. Tetapi maaf. Kamu tidak bisa membuktikan. Dan kita tidak punya level yang sama dalam Alkitabiyahnya gitu loh. Alkitab kami itu ditulis beribuan tahun ya. Sudah kualifikasinya sudah saya kasih tahu. Dan kamu satu pun satu titik pun tidak bisa menyamai Alkitab kami gitu loh. Ya seperti itu ya. Udah itu saja. Terlalu banyak kemana-mana kamu mau menggiring ke segala macam. Enggak ini ya. Jadi kesimpulannya adalah lebih baik datang kepada yang pasti-pasti saja. Oke. Terima kasih Julius ya. Tuhan Yesus memberkati. Maaf kalau ada yang ada. Ya jadi disini saya closing statement juga ya. Karena supaya adil saya closing statement juga. Ya makasih Bukti yang udah mampir. Dan juga ya tadi udah saya bilang. Ya orang Yahudi tidak menerima Yesus. Dan jangan lupa perkataan Yesus sendiri. Yang mengatakan saya tidak mengenal kalian. Artinya apa? Karena Yesus sudah menubuat kan. Yesus sudah tahu masa depannya. Yesus sudah diberitahukan oleh Allah tentang masa depan. Yang akan terjadi. Yaitu akan ada orang-orang yang menggunakan nama Yesus. Menyesatkan orang. Ya. Nah disini kita sudah lihat betapa luar biasanya kesesatan itu. Dan betapa nyatanya yang namanya kesesatan. Makin banyak orang-orang yang membuat. Ya denom-denom. Bahkan mengubah-ubah ajaran Yesus sesuatu hatinya. Dengan mengatasnamakan. Wah saya lah pengikut sejati. Saya lah pengikut sejati. Semua orang yang klaim dia pengikut Yesus. Tapi jangan lupa. Yesus sendiri mengatakan. Ya kalau ikuti Yesus. Itu adalah ikuti perintah Bapak. Perintah Allah. Bukan perintah dia. Disini Yesus sendiri mengatakan. Janganlah menambah-nambah. Jangan menambah-nambah. Apa? Ya udah selesai. Dua menit udah. Jangan lupa dua menit belum. Terus satu menit saya ngomong ini lah Buti kan. Kan kamu ngasih termin baru. Untung nih. Kamu ngasih termin baru yang harus dijawab lagi. Kalau closing itu kesimpulan. Enggak. Bukan masalah apa Buti. Terserah orang lah. Ini Buti lucu. Kan sudah tidak masalah mereka juga. Oke jadi ujung-ujungnya ya. Kita di Islam perjuangkan lah. Nah gitu. Perjuangkan lah akhirat. Karena kita kasih Buti. Ya Buti tadi juga nambah-nambah. Jadi kita jelas ya. Kalau di Islam kita harus perjuangkan. Ya perjuangkan lah akhirat. Karena di dunia ini cuma nak cobaan. Di sini tempat pujian. Jadi semoga teman-teman bisa melewati ujian ini dengan lancar. Dengan jadi orang-orang yang merugi di akhir hidupnya. Itu aja saran dari saya. Makasih buat semuanya. Saya rasa udah kita tutup. Kalau enggak Buti enggak mau keluar. Kalau enggak saya tutup. Nanti nyabuk ya. Ya begitu. Makasih buat Buti yang udah mampir. Dan kita doakan. Ini saya doakan Buti bisa sembuh ya. Bisa sembuh batuknya. Karena saya lihat dari tadi tersisa sekali. Dan hari ini juga penampungnya agak susah. Agak gendak-gendak. Kalau di Prepula saya doain loh Bu. Ini Buti enggak pernah duit. Ini namanya dramatisir. Ya ingat ya. Intinya kan didoain Bu. Intinya kan didoain. Bukan. Kamu malah mau mengutuk itu. Ingat kutuk. Tanpa sebab tidak akan kena. Justru akan berbalik. Cuma tadi bilang mengutuk. Dari tadi ngomongnya kayak gitu. Buti. Buti mulai pertanyakan sama Ibn Talam. Kenapa itu salah mempercayai Yesus. Tapi ingin. Malah dia bilang surga Islam lebih benar. Cuma Buti tanya dia. Itu gimana satu anak-anak. Saya jangan kamu aja-aja ngomongin orang lain. Saya enggak kayak kamu. Tukan gosip. Udah. Itu kan berbuali Buti. Bukan masalah gosip. Kita berita. Inilah Buti itu. Gak pake lapan-lapan enggak dibilang gosip. Gak pake lapan-lapan. Saya enggak ngurusin itu. Saya memberitakan Injil ya. Konten saya tidak ada itu urusannya. Dengan gosip sana. Gosip sini. Iya. Saya kan bilang kan Buti yang sendiri bilang. Ibn Talam ini dibawah pengawasan Buti. Buti yang ngajari dia. Orang Buti yang ngomong kok. Ini gimana sih? Gak tanggung jawab juga dari dulu. Apa saya bilang gitu? Saya enggak pernah mengambil keuntungan apa-apa. Enggak pernah. Kamu mana? Saya yang bilang masalah mengambil keuntungan. Kan saya bilang Buti yang mengajari dia. Saya enggak pernah mengajari dia. Saya ngajak dia belajar. Enggak pernah mengajarin. Iya, enggak. Buti yang ngajarin. Gagak. Terus mana Buti? Yang Buti bilang orang murtad itu. Yang murtad dari Islam nanti terkejut. Sudah satu bulan lebih. Tidak ada. Apanya? Loh, memangnya orang murtad itu harus dikasih tahu. Kalau dia hanya bermasalah nanti kalau dikasih tahu. Tapi Buti bilang nanti kalian terkejut. Nanti kalian terkejut. Ini pendebat Kristen yang udah murtad. Nanti saya tunjukkan terkejut. Itu Buti yang ngomong. Siapa? Kapan saya ngomong itu sumbar kayak gitu. Enggak ada tuh. Ada Buti bilang. Nanti ada Ibnu Kalam kedua. Seperti Pak Ibnu Kalam juga ini. Oh, banyak. Makanya ikutin. Makanya ikutin ibadah kami pagi-pagi tuh. Banyak, banyak kesaksian-kesaksian. Tobat-tobat tuh banyak. Ikutin makanya. Wah, enggak jelas juga. Kemarin bilang gaya-gaya. Nanti kamu terkejut Julius. Bersiap lah gitu. Blah, blah, blah. Itu kan ngomongnya konteksnya apa. Konteksnya apa. Saya nunggu. Saya nunggu. Rupanya enggak ada. Yaudah lah.